Intro Oke, di hari yang sangat kelabu ini Mari kita makan McD Gue udah mempersiapkan makanan buat gue yaitu Tadaaa Makanan yang di McD yang paling jarang untuk dibeli Menurut gue Menurut gue paling jarang dibeli Ayo, menurut kalian apa? Sebelum kalian mengetahui ini apa Coba kalian ketik dulu di kolom komen Apa makanan McD yang paling jarang dibeli? Kalau menurut gue, jawabannya bukanlah fish fillet Karena mungkin ada yang masak kayak Eh pasti fish fillet itu kan kanan Dan karena fish filletnya juga sempet ditarik ya Dari line up burger McD Cuma menurut gue yang paling jarang dibeli adalah Tadaaa Kalau liat ini tau gak apa? Gatau kan? Nah, kalau ngeliat begini baru keliatan Nah kalau begini mungkin baru keliatan ya buat kalian Nah, ini menurut gue adalah burger yang gak pernah dibeli Jadi gue beli paket Big Mac yang medium Ya, dapet Big Mac, dapet kentang Ini keliatan kentang ya, ini bukan cuma ini doang Udah abis Kemudian juga ada minumannya Sebenernya gue minum Nah, gue mesennya lemon tea tapi dikasih Coca Cola Jadi... Karena ada yang ngomong kalo misalnya lemon tea nya dari McD itu lebih enak dibandingin lemon tea fruity pada umumnya Karena disimpen di dalam jar gede dan segala macemnya jadi lebih enak Katanya gitu, Coca Cola nya pun juga katanya demikian Cuman I don't know, gue gak tau Dan abis itu dikasih ini juga Chili sauce Saus sambalnya McD ini buatan siapa sih? Oh PT Lasal Food juga Nah, kenapa gue bilang ini Big Burger ini adalah burger yang paling jarang dibeli Karena gue gak pernah ngeliat satu orang pun yang beli Big Mac Soalnya ada satu sih, dulu rekan kerja gue katanya emang suka Big Mac Tapi selain daripada dia gak pernah gue tau ada yang beli Big Mac Bahkan gak hampir jarang banget orang beli burger di McD Semuanya beli ya panas satu atau panas spesial atau panas dua Pun beli burger itu pasti yang murah-murah Mau yang beef Burger kek, mau yang chicken burger atau yang alive Beli fish fill Kenapa sih beli fish fill Menurut gue fish fill nya tuh Ah, buat apa sih? Burger ya, daging beef Makanya gue merasa Big Mac itu gak baik yang beli Kedua, alasannya adalah karena ini harganya mahal Tapi ternyata gak gitu mahal-mahal banget ya Kalo misalnya paket kalo gak salah harganya Rp40 ribuan Dan kalo misalnya beli tanpa paket Harganya lebih mulai lagi di sekitar Rp36 ribu Kalo gue gak salah Apa sih isinya? Isinya ada bun Tentunya bun dengan biji bijen Kemudian ada Agak menyedihkan ya Ada beef patty yang tebalnya Ya 3mm atau 4mm lah ya Habis itu ada pickles Dan juga ada Harusnya ada onion sih Ada sausnya Saus Big Mac Kemudian ada bun lagi Bun yang tengah Dan disini ada daging lagi Ada beef patty lagi Terus habis itu dibawahnya tentu ada Wow Disini dia enaknya Kultur kita kan Budaya kita bukanlah makan budaya burger Walaupun belakangan itu ada ya Yang makan Big Mac berapa ribu kali Sampai dia menang Menang Guinness World Book Record gitu Nah apakah world kita beli Big Mac ini Dan kemudian kita makan burger ini Atau lebih baik kita mending beli Dengan harga yang sama ya Kita bisa beli panas 2 Kita coba makan Review burger kali ini Review burger kali ini Masih gak semalanya Oke Dia Ini bisa dapet 3 Big Mac loh yang sebelumnya Oke Makan ya Oh Hmm Oh Hmm Hmm Agak pahit sausnya Hmm 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 Cede coy Hmm 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 Lo jangan banding sama burger terenak Jakarta lah Jadi ini ada signature dari Big Mac sauce nya ya Rasanya tuh Milip ke arah Thousand Island Jadi kalo ada Thousand Island tuh ada rasa Guri sedapnya Gue merasa gitu ya Kalo misalnya ini Ini masih ke arah lebih ke arah yang asem dan kecut Jadi masih berasa mayongnace nya Tapi sudah mau mengarah ke Thousand Island Apakah ini enak banget? Ternyata gue coba lagi Lain kentang McD yang sudah letoy Gue gak ada yang suka kentang McD Ya Shoe string ini Hmm Hmm Oke Pickles nya enak Hmm 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 Kalo kena pickles nya baru Mantap Sedang Men Mukbang Tenang gue gak bongkok Gue gak yang Makan abis itu gue lepesin Makanya ketambah gengut Nanti gue jadi nico avocado dong Hmm 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 Tapi masih ada rasa kecut dari mayonaise nya Nah kemudian yang kedua Dari bun nya sih nothing special Ketiga Beef patty nya Baru berasa rendang kalo misalnya udah di tengah Jadi pas dimakan di awal itu kayak masih rasanya kayak oke oke Mungkin kurang rata kali ya Ya Yang samping yang pertama kali gue makan itu rada dry Dibandingin yang ke belakangnya Kayaknya memang pada akhirnya semuanya dry juga sih Nah baru berasa enak banget itu kalo misalnya udah ada pickles nya Ini menurut gue Pandangan gue pribadi Pickles itu Pickles itu penting Di dalam sebuah beef burger Kalo gak ada pickles Itu rasanya tuh akan cuma one note aja Kayak yang udah pernah gue review sebelumnya di review Di video sebelumnya Yang merupakan burger terenak di Jakarta Kayaknya pickles nya Pickles terkecil Di dunia mungkin Sebenernya gue makan Yang paling gue nyebelin juga sebenernya adalah seladanya Dulu tuh gue pas makan Big Mac itu seladanya banyak banget Tapi ini pas SD ya kayaknya Jadi seladanya tuh sampe tumpah-tumpah Nah sekarang enggak Kalo lo liat nih biasa aja seladanya Dan kayaknya gue bisa makan lebih cepet lagi sih Kalo misalnya makan Big Mac ini kalo gue speedrun Kejunya kurang rasa ya kayaknya Tapi ya gapapa sih Ya cukup lah Untuk mengkompensasi dari dagingnya Overall it's fine Tapi yang bikin paling enak tuh sebenernya adalah Big Mac sauce-nya Dagingnya lo bisa beli di beef burger Selada lo ngapain makan selada di burger Kemudian pickles nya juga lo bisa dapetin di beef burger Kejunya pun juga lo bisa dapetin di cheese burger Gue kasih Big Mac itu ratingnya 7,5 lah Not bad Gak seburuk yang gue inget Gak sekering itu Dan kali ini kayaknya mungkin lebih enak lagi ya Ya tergantung ya dari quality control dari masing-masing cabang MACD Dan harganya surprising nih masih Rp50.000 Oke mungkin itu masih cukup mahal untuk sebagian besar orang Tapi untuk mendapatkan kenikmatan dari franchise kapitalisme nomor 1 di dunia Well it's not bad Rp50.000 It's not bad Dengan dulu udah dapet kentang dan juga dapet minum medium Tapi apakah worth it untuk dibeli lagi? Enggak sih Gue merasa gue gak akan beli Kalau misalnya udah ini Gue lebih nyaman makan beef burger yang ada saus tomatnya Buat gue pribadi Terserah kalian kalau misalnya kalian mau beli Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan juga jangan lupa juga untuk share video ini Dan juga terima kasih kepada para penyawer Kalau misalnya kalian belum sawer Jangan lupa ke saweria.co.com Terima kasih